Edi Pratowo kembali pimpin Partai Golkar Pulang Pisau Haji Edi Pratowo resmi dilantik untuk memimpin DPD Partai Golkar Pulang Pisau setelah terpilih secara aklamasi dalam musyawara daerah keempat di Sekretariat DPD Golkar Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau pada 23 Juli 2020 lalu Pengukuhan Edi Pratowo berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat Pulang Pisau, Kamis 15 Desember 2021 Dalam kesempatan tersebut, Edi Pratowo menyampaikan terima kasih kepada semua kader Golkar Pulang Pisau yang kembali memberikan kepercayaan kepada dirinya Edi mengatakan akan berkomitmen untuk terus mengibarkan panji-panji Partai Golkar di Kabupaten Pulang Pisau dan akan melaksanakan amanat partai untuk 5 tahun ke depan Edi Pratowo yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Kalteng kembali mempercayakan Haji Ahmad Rifai sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Pulang Pisau dan Tandayan Indra Bella sebagai bendahara Edi juga mempercayakan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pulang Pisau Ahmad Rifai untuk mendampingi Tati Narang sebagai calon Wakil Bupati Pulang Pisau Menurut Edi, hal ini berdasarkan amanat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pulang Pisau Ahmad Rifai telah ditunjuk untuk mendampingi Puji Rustati Narang Saat ini tinggal melakukan komunikasi politik, konsolidasi dan komunikasi dengan partai-partai pengusung Pemenangan pada saatnya juga harus kita lesenakan Paling tidak bisa mempertahankan Mempertahankan yang ada, itu paling tidak Untuk wakil Bupati yang saat ini kosong, golkar, kiri-kiri Ya kan sudah kita, kita, apa, sudah diputuskan DPD Partai Golkar Pusat, DPP Sudah mengeluarkan rekomendasi kepada saudara Ahmad Rifai Ya kan? Sudah Nah tinggal komunikasi politik saja di dalam Ya silahkan yang bersangkutan untuk melaksudkan konsolidasi, komunikasi dengan partai-partai pengusung Kemarin kan itu yang penting, ya saya kira itu Berapa kursi pak, target pak untuk legislatif? Ya, politiknya mempertahankan, sukur-sukur bisa lebih, ya mulus lah Edi juga tetap berkomitmen untuk memenangkan pemilu legislatif yang akan datang Dirinya juga mengharapkan kader-kader partai dari pengurus daerah Yang terpilih hingga kecamatan tetap solid dan eksis Serta menjadikan Partai Golkar sebagai partai kuat dan semakin berkiprah di Kalimantan Tengah Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Tobengan TV, melaporkan